Gubernur Lampung Arinal Junaidi melepas 27 peserta kafila Musabakotilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional yang akan digelar di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Arinal berjanji akan memberikan bonus untuk peserta yang berhasil mendapatkan juara. Sebanyak 27 peserta kafila asal Lampung ini dilepas oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi untuk mengikuti ajang perlombaan Musabakotilawatil Quran atau MTQ yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelepasan peserta MTQ asal Lampung dilakukan di Gedung Pusiban, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada Rabu pagi. MTQ tingkat nasional yang ke-28, rencananya akan dilaksanakan mulai 12 November hingga 21 November 2020 mendatang. Arinal Junaidi mendukung penuh para peserta MTQ asal Lampung yang akan berlaka di tingkat nasional. Bahkan ia menegaskan akan memberikan bonus bagi peserta MTQ asal Lampung yang meraih juara. Bonus yang akan diberikan yaitu bagi juara 1 mendapatkan 25 juta rupiah, juara 2 20 juta rupiah, juara 3 15 juta rupiah, dan juara harapan 10 juta rupiah. Arinal berharap para peserta MTQ asal Lampung dapat berprestasi dan membanggakan Provinsi Lampung. Alasananya saya tadi berpesan supaya ke Sumatera Barat itu merupakan satu persyaratan di dalam kita mengikuti MTQ dari 34, hanya satu yang tidak ikut kalau tidak salahkan MTQ, tetapi syukur Alhamdulillah Lampung mengikuti semuanya. Dan mudah-mudahan Lampung bisa mendapatkan rejeki, karena rejeki maksud saya itu mendapatkan kemenangan dalam kejuaraan. Sementara itu salah satu peserta MTQ Tamrin Jaya mengaku optimis dapat menampilkan yang terbaik dalam ajang perlombaan MTQ tingkat nasional. Peserta asal Kabupaten Tanggamus ini juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti lomba ini. Hari itu ada tiga tahap ya, pelatihan tahap pertama, tahap kedua, dan terakhir tahap ketiga itu oleh pelatih-pelatih apa namanya, yang profesional di Provinsi Lampung ini. Salah satunya Ki Haji Ahmad Asyiri, kemudian Bu Yasumi dan Bu Yasumi, banyak yang lainnya. Dan Alhamdulillah insya Allah kawan-kawan siap semua, dan terakhir proses yang kita lakukan itu adalah swab. Dan hasilnya semuanya negatif, memuktikan bahwa secara fisik, mental, insya Allah perlombongan siap untuk berganding. Mudah-mudahan harapannya dapatkan hasil yang terbaik. MTQ tingkat nasional yang ke-28 digelar di Kota Padang, Sumatera Barat, yang nantinya akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dari Kota Padang Lampung, Gali Prihantoro, Metro TV.